Intro Baiklah dalam segmen terakhir ini kita akan mendengarkan Pak Lili tadi sempat kami menyatakan tentang tadinya poros ketiga itu kan dimentahkan menyeruak kembali setelah melihat ada kasak usuk grillia parpol silahkan di segmen terakhir ini Saya kira peluang poros ketiga ini hampir tidak mungkin lah untuk tidak mengatakan 100% kecuali tadinya kan demokrat tidak bergabung ke koalisinya Pak Prabowo dan PKB tidak deklar bergabung dengan Pak Jokowi gitu kemungkinan poros ketiga itu ada tetapi ini saya kira akan head to head gitu antara Pak Jokowi dengan pihak nanti penantang gitu ya Pak Prabowo lah katanya tadi 100% gitu kan disana jadi terus yang kedua saya kira ini pilpres sekarang ini karena pemilu serentak maka yang kira kasihan bukan kasihan apa ya menjadi problem adalah isu sentralnya kan nanti isu pilpres bukan isu pilek isu pilek jadi pilek itu akan hilang yang muncul adalah pilpres teman-teman media masa juga nanti ketika akan meliput itu pasti Pak Presiden Capres itu kampanye di mana kampanye akan diliput sementara kampanye pilek dia akan hilang gitu itu yang kedua terus yang ketiga adalah ini problem untuk partai-partai politik untuk lolos di parlemen lolos parlemen itu karena sekarang itu kan ambang batas parlementary tracer itu 4% terus yang kedua adalah konversi suara konversi suara itu sekarang kan lebih adil yang diuntungkan adalah partai-partai besar jadi ada kemungkinan beberapa partai itu akan tereliminasi maka saya bisa dipahami ketika kampanye atau sekarang koalisi Capres dan Cawapres ini masing-masing partai itu ngotot agar kadernya jadi Cawapres karena berharap tadi karena isu sentralnya pilpres nah dengan kadernya menjadi Capres atau Cawapres berharap partainya akan tergerek suaranya disana karena masyarakat publik itu akan terasosiasi bahwa kadernya itu adalah calon dari partai ini maka akan milih partai tersebut Mas Nili kalau memang ternyata partai-partai itu bersikeras atau ngotot agar kadernya menjadi Cawapres sebuah posisi yang paling memungkinkan untuk saat ini posisi politik seperti itu di saat nanti Pak Jokowi atau Pak Prabowo tidak memilih kader-kader dari partai tersebut bukankah ini juga bisa menimbulkan kekecewaan dari partai itu dan bukan tidak mungkin mereka akan keluar dan akhirnya bersatu membuat poros ketiga Bisa jadi itu membentuk poros ketiga tadi karena politik kan dinamis tapi saya katakan tadi di koalisi Pak Jokowi itu kecil kemungkinannya untuk pecah kongsi karena dia dua hal pertama peluang untuk menang itu ada gitu karena dia petahana petahana terus yang kedua adalah sudah jelas persoalannya apa mendapat siapa mendapat apa dan bagaimana sudah jelas sementara di pihak penantang itu makanya belum form tadi terkait apakah nanti si kandidat itu akan memenangkan pertarungan itu atau tidak terus yang kedua adalah bagaimana diantara para pendukungnya untuk posisi cawapres tadi mungkin saya menduga nanti tentang keruutan sahabat cawapres dan cawapres apakah bisa menang atau tidak ini solusi seperti pilkada DKI dia mengusung bukan kandidatnya bukan dari dari kader partai dari kader yang lain supaya win-win solution gitu jadi dari kader dari gerinda saya silakan ihlas Pak Browo gak calon ambil dari luar maka teman-teman partai lain juga ihlaskan calon dari kader bukan partainya gitu Pak Daniel dari partai dari partai koalisi pendukung Pak Jokowi kira-kira anggap berapa akan diumumkan atau akan mendaftar ke KPU cawapres dari Bapak Jokowi Dodo apakah memainkan politik-politik menit akhir atau seperti apa ya jujur kepastian pastinya kita belum paham tetapi ada suatu keyakinan bersama bahwa Pak Jokowi akan mengumumkan sekaligus mendaftarkan pada tanggal 10 malam supaya tidak ada lagi partai yang lompat pagar untuk memastikan itu juga ya sekalipun meskipun begitu kita yakin koalisi cukup solid baik mas Tafik kalau dari gerindas ini Pak Prabowo benarkah akan mendaftarkan pada tanggal 8 seperti isu yang merebak tanggal 8 jam 8 karena bulannya sekarang juga bulan 8 ya jujur sampai sekarang ini sekali lagi kami kesampaikan bahwasanya memang belum ada kapan kita akan mendaftarkan karena terus terang memang kita masih menyusun visi dan misi program kerja kemudian juga bagaimana strategi pemenangan dan sebagainya jadi itu yang memang terus kita diskusikan agar apa agar masyarakat juga nantinya ketika calon presiden dan calon wakil presiden yang kami tawarkan itu benar-benar memenuhi kebutuhan apa yang diinginkan oleh masyarakat banyak jadi saya rasa itu jadi belum belum ada tanggal pasti mau tanggal berapa dan sebagainya tapi yang jelaskan batas waktu tanggal 10 ya pasti mungkin tanggal 10 atau bisa lebih maju juga kita lihat nanti dinamikanya seperti apa dari PAN sendiri Mas Yohan ada rakernas 2 hari tanggal 6 dan 7 ada juga pilpres yang harus segera didaftarkan calon wakil presidennya jika memang PAN akan tetap bersama Pak Prabowo seberapa besar kemungkinan PAN akan stay akan tetap akan berada satu perahu dengan Demokrat dan Gerindra kita sudah sangat siap menghadapi pilpres akan datang sehingga kita mengambil langkah untuk rakernas pada tanggal 6 dan 7 jadi kita sudah berpikir bagaimana menyulitkan Partai Menat Nasional rakernas ini agendanya tunggal membahas pemilu 2019 baik pilek maupun pilpres karena memang kami sadar betul bahwa pemilu akan datang itu berbeda dengan pemilu yang lain sistemnya sudah berubah, kompetisinya sudah berubah arenanya pun juga sudah luar biasa dinamis dan cara menghitungnya pun juga berubah nah dan kita kemudian sudah mulai siap-siap ini dan tentu soal pilpres semua DPW Partai Menat Nasional di Indonesia sejak kemarin sudah melakukan rapat pleno sehingga kebesok tanggal 6 dan 7 kami akan mendengarkan masukan-masukan atau pandangan umum DPW di Indonesia tentang bagaimana usulan masyarakat, bagaimana keinginan masyarakat tentang apa yang harus diputusan oleh PAN menyangkut pilpres dan pilek akan datang dan insya Allah soal pilpres ini kami sudah sangat siap apapun yang terjadi kita akan hadapi dan tentu pilihan yang paling pertama kami akan lakukan untuk yang terbaik buat masyarakat buat negeri ini, buat bangsa ini dan yang kedua kita ingin PAN tetap eksis selamanya di bumi ini Baik, terima kasih Bapak-Bapak Narasumber dan juga Adirik Mahasiswa Terima kasih banyak dan Syanas kita berharap agar polemik ataupun kontestasi siapa capres dan capres ini bisa segera berakhir karena masyarakat butuh mengetahui lebih dari itu mereka butuh mengetahui seperti apa program dari masing-masing kandidat untuk bisa membuat hidup kita, hidup kita semua termasuk kita berdua menjadi lebih baik lagi Syanas Betul dan yang paling penting adalah bagaimana membuat hidup para wanita dan ibu-ibu dan juga anak muda, generasi muda yang akan mengisi kemerdekaan ini dengan lebih baik gitu kan, dengan soal pendidikan dan juga sandang pangan dan papan kalau misalnya mahasiswa adalah pulsa Terima kasih banyak, kami akan kembali lagi minggu depan Saya Syana Sahak Dan saya Arya Ardi Selamat malam dan sampai jumpa Terima kasih banyak Terima kasih ya Terima kasih Terima kasih